Tau gak sih loh kalau Kuntilanak yang kita tahu selama ini ada hubungannya dengan kota Pontianak. Hmm, apa nih ya hubungan Kuntilanak dengan Pontianak? Dikutip dari buku Asal Usul Kota di Indonesia Tempo dulu, nama Pontianak tak lepas dari kisah hantu yang selalu mengganggu Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri ketika dia menjabat sebagai Sultan pertama di Kerajaan Pontianak. Dulu ceritanya setiap nyusuri sungai Kapuas, Sultan selalu diganggu oleh hantu yang wujudnya seperti wanita berambut panjang hitam dan pakaian putih. Karena terlalu sering diganggu, beliau terpaksa melepaskan tembakan meriam untuk mengusir hantu ini. Karena hantu ini sering muncul di kota Pontianak dan karena cerita mengerikan ini terus tersebar luas, nama hantunya itu jadinya kepleset untuk menjadi Kuntilanak. Subscribe dan follow Ewing HD untuk berbagai macam fakta mengenikan lainnya.